Hai semua, jom masak nasi goreng daging style aku yang sedap sangat Mula-mula panaskan minyak dan masukkan bahan tomis Ada bawang merah, ada bawang putih dan ikan bilis Tapi jangan dilupakan sedikit cili padi baru sedap terangkat Lepas tuh kita masukkan cili kisar banyak mana ikut suka kaulah dan gaul-gaul-gaul sampai pecah minyak bukan naik minyak Setelah pecah minyak, masukkan daging yang halal, pastikan bukan daging saudara sendiri, itu berdosa Apalagi gaulah daging tuh sampai empuk ya kalau lihat nanti kena empuk baru tau Daging dah empuk, masukkan garam selori, eh secukup rasa Sos tiram jangan dilupakan dan bahan perasa, kasih daging mengaum, yaa-a-a-a-u-u Tunggu lagi sampai dagingnya empuk dan lembut baru sedap dikunyah, kau sekolah tak wai boter wai boter Masukkan telur 2 biji, kalau nak masuk sepapanpun boleh juga terus jadi biawak Kemudian kacau-kacau lagi, kalau penat boleh panggil jiran tolong Masukkan nasi, eh, kenapa sikit sangat, mana cukup? Nah, masukkan seguni, baru cukup sekampu Akhirnya, siap juga kekau Alhamdulillah, jemput makan semua Jangan lupa baca bismillah Gemoknya jari itu Jangan lupa baca bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrah